Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam satu musa satu data disini saya akan coba membuat pergeseran RKS pada aplikasi RKS sebelum melakukan pergeseran yang pertama harus diperhatikan kita membackup folder dulu database RKS klik windows R lalu tulis persen app data persen seperti ini lalu kita akan diarahkan ke folder kita buka folder RTEK lalu buka folder RKS ini saya ada dua sekolah jadi muncul dua folder folder ini yang sedang aktif digunakan yang di copy adalah database nya saja ini kita copy lalu pindahkan di luar folder ini atau di flash disk agar kita punya history sebelum melakukan pergeseran ini karena saya sudah jadi saya lewat nah kita langsung ke pergeseran adanya di aktifasi kertas kerja lalu klik pergeseran oke buat pergeseran yes nah pergeseran ini dilakukan apabila ada pergeseran belanja baik jumlah atau barangnya atau sebelumnya ada kesalahan belanja seperti itu kita geser ke bulan lain ya untuk perbaikannya nah ini sudah ketika muncul batal pergeser artinya sudah kita tutup nah disini belum merefresh ya ini harusnya jadi batal belum pengesahan ini kita tutup dulu lalu kita masuk lagi karena artis biasanya dia tidak merefresh nah statusnya berubah tadi sudah disahakan menjadi belum pengesahan ini yang belum disahakan adalah artis pergeserannya kita langsung masuk ke kertas kerja pergeseran ditandai dengan ini ya ada revisi ke satu artinya pergeseran pertama nah di bawah yang harus diperhatikan adalah 5.1 belanja operasional ada belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas nah ini jangan sampai merubah atau ini menyeberang ke modal 5.2 itu belanja modal atau belanja modal nyeberang ke belanja operasional disubsidi nah misal belanja modal yang awalnya 30, 180 ribu ini berkurang jadi 20 karena kita subsidikan ke belanja operasional nah itu tidak bisa begitu pun juga sebaliknya jadi ini jenis akun ini yang dikunci nah kita studi kasus dulu pertama disini saya ada yang mau saya geser belanja laptop nah pergeseran ini kita coba studi kasus yang pertama itu menggeser bulan belanjanya saja nah ini ya saya ada belanja 2 laptop nah yang oktober ini saya mau geser bulan belanjanya ke bulan september atau september saya geser ke oktober gitu nah disini yang mau saya geser oktober ke bulan september ya volume gak usah dihapus biarkan saja artinya ini yang semula belanja di oktober belanjanya dipercepat di september nah ini karena saya ada kebutuhan ANBK seperti itu nah kita studi kasus yang kedua disini saya mau geser ada yang salah belanja itu saya ada belanja mamin sedangkan mamin ini di bulan april ya itu bulan puasa harusnya gak ada mamin tapi saya menganggarkannya bablas nah ini kita bisa ubah mana mamin kita cari dulu nah ini ya kalau kita ubah nah yang april gak jadi belanja kita uncheck list ya nanti dia akan merubah tuh kosong ya lalu gula kita ubah juga april lalu copy lalu copy juga kita ubah artinya ini kita geser mamin ini akan kita geser ke belanja yang lain lalu T oh ini aku adus dulu apa gak jadi belanja oke T juga sama nah pergeseran ditandai dengan adanya kode di samping orayan nah itu artinya kita sudah melakukan pergeseran dia muncul otomatis kode lalu april nah ini lihat di 5.1 ada pergeseran ya yang awal 235 sekarang jadi 234 998 nah ini kebetulan saya mau pindahkan ke fotocopy saja kita subsidikan ke fotocopy nah kita hitung dulu ya kita hitung dulu ini 235 180 dikurang 234 998 nah ada 182 nah fotocopy harganya 200 kita bagi 200 nah 910 nah ini saya mau subsidikan ke bulan Juli 910 oke sama lagi ya lalu saya ada pergeseran lagi itu cetak soal disini cetak soal untuk PAT disini saya ada kesalahan karena menganggarkan PAT nya perform perform pay 6 sedangkan PAT hanya kelas 1 sampai 5 teman-teman harus tahu dulu jumlah siswanya ya nah itu kelas 1 sampai 5 untuk 2000 lembar ya karena 50 nya itu untuk saya subsidikan ke kelas 6 nah kelas 6 ada kegiatan uji ulangan sekolah sekolah salah tambah kita tambahkan ke kegiatan yang berbeda semula PAT kita tambah ke ulangan sekolah nah kodenya disini ulangan sekolah yus lalu disininya cetak nah disininya kita bisa pakai misal fotocopy nah 1100 nah ini fotocopy ini untuk cetak soal ini jadi 500 ya kita lihat sebelumnya beda nanti oke sama ya belanja belanjanya sama awal 235 revisi sama ini juga awal 30 revisinya sama nah ketika ini semua sama RKAS pergeseran dapat disetujui namun jika ada yang berbeda nanti tidak dapat disetujui seperti itu karena ini pergeseran bukan perubahan seperti itu kalau sudah yakin bisa langsung diklik pengesahan ya namun sebelum diklik pengesahan sarannya kita store dulu ke kepala sekolah gitu ya jadi kepala sekolah tahu ini anggaran yang akan diseser nah kalau sudah yakin sudah lapor ke kepala sekolah bisa klik sinkron untuk melaporkan ya seperti itu ya demikian pergeseran RKS pada RKAS yang belum bisa coba di sekolahnya masing-masing ya disesuaikan dengan pergeserannya itu saja mungkin ya disini setuju nah itu ketika ada setuju kita lakukan pengiriman gitu ya ini karena saya belum lapor jadi saya batalkan dulu itu dulu teman-teman demikian kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih terima kasih Terima kasih.